Menteri SDM, Jero Wacik mengaku siap diperiksa KPK terkait kasus swap yang melibatkan mantan kepala SK Kamigas, Rudy Rubiandini. Jero Wacik menegaskan tugasnya sebagai Ketua Dewan Pengawas SK Kamigas hanya mengawasi mekanisme pengangkatan pejabat tinggi di SK Kamigas dan bukan menentukan pemenang tender. Jero menilai mekanisme pengawasan di SK Kamigas sudah berjalan baik. Selain itu, pemerintah juga langsung mengambil keputusan dengan mengganti Rudy setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Jero mengklaim keputusan itu telah direspon positif oleh para investor Kamigas. Ia juga menegaskan tidak pernah mengenal nama PT. Karnel Oil sebagai kontraktor Kamigas. SK Kamigas itu institusinya oke, tadi juga dibahas, saya dengar pembahasan ya. Institusinya oke, ini kan kita sudah tahu nih kesalahan apa kekeliruan Pak Rudy ini gimana ini. Kewasannya memang sama, ini kurang berjalan. Oh, yang kita hawasi, oke.